Beralih ke informasi dari Jawa Tengah Pemirsa, korban Arisan Bodong di kota Solo. Jawa Tengah menggeruduk acara pernikahan diduga pelaku penggelapan uang Arisan. Mereka menuntut agar pelaku segera mengembalikan uang para korban. Keributan terjadi di lokasi pernikahan saat para korban Arisan Bodong mendatangi hajatan orang yang diduga pelaku. Di kawasan Serut, Kelurahan Monjosongo, Kecampatan Jebre, Solo, Jawa Tengah. Mereka hendak meminta pertanggung jawaban terduga pelaku yang tengah melangsungkan pernikahan. Saat tiba di lokasi pernikahan, jumlah korban langsung memasang karangan bunga yang bertuliskan segera lunasi hutang. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Pertamanya lancar mas, cuman terakhir itu 13 April kayaknya itu mulai meledosnya disitu. Jadi aku total 2 minggu, penilainya kan 161 juta. Cuman pas menemuin aku dia masih tempat kembaliin 12 juta, setelah itu gak ada konfirmasi sampai sekarang. Makanya saya datang ke nikahannya Mbak Juda sini. Pemona G pututnya dia, arisan itu kan aku membernya dia, aku kan kena dia, ikut arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Gak ada pergantian tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya. Para korban arisan bodong ini mengaku tertibu oleh pelaku yang bermodus lelang arisan daring yang jumlahnya bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, saya Tiantoro, Anyus melaporkan. Jawa Tengah, saya Tengah, saya Tengah, saya Tengah, saya Tengah.